kursi 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 siapa mau beli kursi kamu mau beli kursi kursi kosong ini ada harganya tahu enggak berapa harganya sketsa ini tentang fenomena hidup hidup kita sekarang tentang kursi kosong pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember dan tim sukses serta partai pendukung sudah mulai ancar-ancar nih pertarungan sengit tokoh parlemen di radar Banten mereka siap jadi tim ses radar Banten lagi ribuan suara terancam hilang persoalan elektronik KTP paslon kucing-kucingan Kompas perilaku kampanye belum berubah kampanye tatap muka mendominasi pekan pertama kampanye pilkada nih akhir September 2020 metode ini yang kerap dibarungi longgarnya disiplin protokol kesehatan dianggap klaster baru peraturan KPU nomor 11-12 tahun 2020 menyarankan kampanye daring nah ini dia nih karena pilkada ini di saat wabah pandemi wabah atau pandemi COVID-19 akan ada klaster baru nah potensinya saling lepar tanggung jawab nih apalagi pelanggaran kompas ya pelanggaran protokol kesehatan kampanye naik wos macem-macem lah nih yang paling seru ini di Banten nih tatu Panji terbesar biaya awal kampanye nya tatu Panji ini calon Bupati Kabupaten Serang satu miliar kalau Heldi Sanuji calon awal di kota Cilegon laporannya awal 500.000 nih lihat nih di Banten di pilkada serentaknya Kabupaten Pandeglang petahana Irna Narulita nih 5 juta Hai pesaingnya satu juta tangsel tuh Hai wuuh dinasti indrarti semua disini mau milih ya Hai sketsa ini tentang fenomena hidup-hidup kita Hai saya Gulagong suara dari kampung orang kampung penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta Eho, Eho Kali ini episode Kursi kosong Ada harganya Kursi kosong Song, 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 Song Pakai Eho, Menggema Karena kursi kosong Menjadi trending topik Setelah Najwa Sihal Membuat wawancara imajiner Bersama Menteri Kesehatan kita Dr. Terawan Persoalan COVID-19 Nah, Dr. Terawan tidak datang Karena menganggap sudah ada yang mengurusi Yaitu gugus tugas Saya tidak akan membahas itu Sudah selesai Sekarang bicara soal Pilkada serentak Yang memperebutkan kursi kosong Jadi kursi kosong Sudah jadi berhala Sebelum Mata Najwa Mengangkatnya Betulkah Ada harganya? Apa ini? Sapu lidi? Oke, properti ya Kru saya Memberikan kepala saya Sapu lidi Apa ini maksudnya? Buat saya bersi-bersi ini Sapu lidi Semua orang punya sapu lidi di rumah Jika tidak kuat mengikatnya Maka sapu lidi akan cerai-berai Nah, kembali ke kursi kosong Sebelum pilkada serentak Dibuka pendaftaran Beberapa teman saya Mendaftar Kemudian Beberapa teman saya itu Membundurkan diri Kenapa? Karena Untuk mendaftar saja Harus Membayar Kisaran harganya Yang saya baca di media masa Atau secara lisan Dari orang ke orang Antara 10 juta Hingga 25 juta Itu baru pendaftaran Saya mengecek ke beberapa Anggota partai Partai politik tentu Bahwa uang itu Akan dipakai Untuk administrasi Verifikasi Dan tentu logistik Anda punya uang Untuk biaya pendaftaran itu Baru pendaftaran Ini kayak Harry Potter Harry Potter harus mendarat Nah, saya pengen duduk Ini mumpung gratis dong Ah, duduk Nyaman Masya Allah Ini kursi ya Ah, amat ya Biasanya kata orang-orang Setelah duduk Lupa berdiri Kenapa Saya coba cross-check ke beberapa orang Karena mahal harganya tadi Ketika pendaftaran 10-25 juta Kemudian Kampanye Dan kampanye itu Urusannya Konveksi Siapa yang mau Membiayai Kaos Banner Spandu Baligo Yang segede gajah itu Iklan Dan Ini dia Sudah rahasia umum Mahal politik Jika kamu Ingin Diusung oleh Partai-partai besar Sudah jadi rahasia umum Bukan Satu juta Dua juta Tiga juta Bukan Milyaran Nah Saya sebagai rakyat Tidak punya kemampuan Untuk membuktikannya Tapi kuping kita Sebagai rakyat Ya Pasti mendengar itu Nah Itu dia Post politik Yang kemudian Membuka Peluang Seperti yang Plato bilang Bahwa Kekuasaan itu Cenderung korup Dimulai dari Biaya pendaftaran Tadi Mengembalikan Modal Jadi Jadi Money Politik Atau Politik Uang Untuk Melanggengkan Kekuasaan Seperti Gus Duh Bilang Jadi tidak Pentingkan Berpendidikan Tinggi Punya Dasar Leadership Yang kuat Pernah terjun Di masyarakat Usianya Matang Tidak penting Umur Di atas Yang penting Punya KTP Punya duit Dahtar aja Tidak penting Tidak penting itu Pengalaman-pengalaman Punya ilmu Kepemimpinan Tidak penting Cukup bilang Begini saja Saya kan Warga negara Indonesia Punya hak Politik Dan saya Cinta Negeri ini Cinta Kampung saya Jadi ada Waktu Ada Kesempatan Saya Mendaftar Jadi calon Bupati Ada calon Wali kota Soal Anda mau memilih Saya Silahkan Nanti kalau saya terpilih Insyaallah Saya akan amanah Kalau tidak terpilih Tidak apa-apa Yang penting Saya sudah berusaha Yang tersangkut Bidana korupsi pun Anak keturunannya Memiliki hak Politik yang sama Tidak peduli Duitnya dari mana Tidak peduli Yang penting Pilkada di kita Meriah Pesta demokrasi Di kita Meriah Orang senang Warna-warni Di kampung kita Pelagi jatuh Di kampung kita Sepanjang jalan Aneka warna Dipasang Dikibarkan Orang-orang Tersenyum Di tikungan jalan Kadang-kadang Orang-orang Sering bertanya Siapa mereka Tak penting Terbanglah Dengan sapulidi Sihir Di sini Rakyatnya punya sihir Nah Segalanya sekarang Keputusannya Ada di tangan Anda Kita ini sedang belajar Demokrasi Semoga Pesta demokrasi 9 Desember ini Berjalan dengan baik Protokol kesehatan Lalu Terpilihlah Calon Bupati Atau wali kota Yang amanah Satu lagi Ada kekuatan baru Di beberapa tempat Ada calon Independen Mudah-mudahan Calon independen Yang tidak memakai Modal banyak ini Bisa memberikan Pencerahan Atau jadi alternatif Pilihan kita Kursi kosong Dengan harga tertentu Adalah hak Para calon Bupati Atau wali kota Dan kita sebagai rakyat Punya hak Untuk Membersihkannya Saya Golagong Sketsa Ini tentang Fenomena hidup Hidup kita Terima kasih Sudah menonton Golagong TV Akun Youtube Ramah keluarga Tentang literasi Semua Ada disini Sketsa Ini tentang Fenomena hidup Hidup kita Tentang kursi kosong Sudah selesai Saya Golagong TV Tentang literasi Semua Ada disini Selamat menikmati